Nyari takjil dan packing hampers lebaran Halo guys, Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku, istri baik, soleha, dan tidak semok Di sore hari yang cerah ini, aku digembol sama suami buat nyari takjil Dan ternyata, Masya Allah, di jalan itu rame banget Kayaknya udah pada THR-an nih Karena yang aku lihat, wajah yang lagi naik motor ini lagi berseri-seri gitu Apalagi kalau bukan habis gajian Ya sudah, ya sudah, kalau gitu kita berhenti dulu Aku mau beli sate Hari ini aku gak masak Sate yang udah dibumbuin langsung aja dipanggang sama bapaknya Dan dikepasin, gak usah tanya kenapa dikepasin yang pasti bukan karena kegerahan ya Setelah nunggu sekitar 1835 detik, akhirnya selesai juga nih satenya Ya sudah, kalau gitu ayo kita lanjut pulang sambil nyari takjilan Bener-bener makanan untuk buka puasa hari ini diimpor dari pedagangnya langsung Aku gak masak sama sekali Hmm, gak jauh-jauh dari gorengan, gak apa-apa ya Karena disini pedagangnya ada bejejer tiga, kalau gitu ya sudah aku beli satu persatu Pedagang satu, pedagang dua, udah kita lanjut ke pedagang tiga Tapi sebenernya disini tuh tiket-tiganya jualan gorengan Gak apa-apa deh Waduh, 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 ternyata lumayan banyak juga ya yang aku beli Masalahnya perut mungil aku kemuat gak makan ini semua Ya sudah, kalau gitu videonya kita lanjut pas aku udah nyampe dapur nih Aku datang dengan gembolan aku, ada sate, ada gorengan Sambil nungguin azan maghrib daripada aku nyemil makanan, mendingan aku nyiapin piring di atas meja Ini piringnya ada empat karena ibu mertua lagi otw kesini Nah ini dia gorengannya tadi, udah aku suntek-suntek semua ke dalam piring Kalau gitu lanjut, aku mau nyuntek-nyuntek sambalnya Dan ini dia main course kita atau makanan utama kita Karena aku punya darah rendah, kalau gitu hari ini kita buka puasa pake sate Ini mah sebenernya cuma alesan aja sih Dasar aja aku tuh pengen makan sate Wah bener-bener ya, ini satenya bumbunya melimpah banget Selain sate, tadi juga aku beli sop kambing BTW Indubaswe, aku baru nyadar, udah satenya kambing, sopnya kambing Lah ini kambing semua Sementara itu di belakang aku ada suami aku yang sok sibuk banget Gak tau deh lagi nyari apa Harta karun kah? Oh alah, ternyata nyari alat buat marut sincaw Ya sudah, kalau gitu aku bantuin juga ah bikin esnya Dan gak beberapa lama kemudian udah ada suara azan Aku udah ngemilin sate Sebenernya sih tadi aku udah berdoa Tapi sama suami diajak berdoa bareng lagi Hmm, kalian tau gak sih alasan aku cuma ngemilin sate tanpa nasi Tidak lain tidak bukan adalah gara-gara kesalahan yang sering banget Dialamin sama ibu-ibu rumah tangga Apalagi kalau bukan semangat nyiapin lauk Lupa nyoloki nasi Aduh, aku tuh sebenernya emosi banget ya Bisa-bisanya aku tuh gak masak nasi dulu Padahal ini tuh aku udah lapar banget Ya sudah, ya sudah Gak usah sedih-sedih Karena ini nasinya udah mateng Ibu mertua juga udah dateng Akhirnya aku mencium aroma nasi Tapi disini aku gak mau langsung makan banyak-banyak ya Sedikit aja Nah ini aku kasih liat beberapa tusuk sate yang udah aku makan Saking aku tuh udah lapar banget Ya sudah, kalau gitu aku lanjut makan dulu ya Dan jangan lupa ucapkan Alhamdulillah untuk makanan hari ini Walaupun ya ini makanan bukan hasil masakan aku sendiri Tapi kalau keluarga suka Aku juga bahagia Ini dia yang katanya gak mau makan nasi Kalau pas buka puasa Tapi makan nasi juga BTW Ndebaswe ini kita udah selesai makan ya Dan dilanjut kita mau packing-packing hampers Gak banyak yang aku packing Karena ini cuma untuk beberapa temen deket kita Isinya pun gak semewah hampers-hampers yang lain Gak lupa aku tambahin sirup buat bikin es buah di rumah Gak lupa juga aku tambahin saja dah Biar makin semangat sholatnya Di video sebelumnya pada debak Kalau ini buat dibawa pulang kampung Bukan ya guys ya Ini buat temen-temen yang ada disini aja Beberapa hari yang lalu Aku udah nelponin temen-temen buat diajak buka bersama Dan alhamdulillahnya pada bisa Karena biasanya kalau mau kumpul-kumpul itu Bener-bener susah banget ya Ada aja Kesibukan ini ono ucrut BTW Ndebaswe ini lama banget sih packing-nya Aku udah bingung nih Mau ngomong apa Atau biar pikiran kita relax Aku nyanyi dulu aja kali ya Oke siap-siap ya Cek-cek Satu, dua, tiga Ramadhan datang Alam pun riang Menyambut bulan yang berkah Umat berdendang Ku mandang azan Pertanda hati yang senang Oh, hati yang gembira Oh, penuh sukacita Aduh guys maaf banget ya Kalau hari ini aku nyanyinya sedikit fales Kayaknya sih gara-gara hari ini aku makan sate ya Makanya kurang enak suaranya Ya sudah kalau gitu kita lanjut ke video ya Nah disini ada satu hampers yang beda Ini aku tambahin mukena Hampers ini khusus untuk bunda yang kerja di rumah Oke guys kalau gitu Sampai disini video aku hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye